Pekerja serabutan asal Kebupaten Bintan bernama Cuprianto mencoba peruntungan untuk menjual bendera Indonesia menjelang 17 Agustus. Menurutnya, menjelang 17 Agustus 2024 penjualan bendera meningkat sejak awal bulan Agustus. Namun, jumlah penjualan perharinya tidak menentu. Untuk pendapatan perharinya paling sedikit Rp180.000, sedangkan ketika ramai pendapatannya bisa sampai Rp450.000. Cuprianto sendiri sudah hampir 10 tahun berjualan bendera di Bintan. Namun, sejak 2 tahun terakhir berpindah lokasi dari km 18 Kijang ke km 20 Kijang. Ia menambahkan, bendera yang dijualnya berasal dari Bandung, karena di daerah Bintan tidak memiliki bahan yang sama seperti yang dijualnya. Untuk harga bendera yang dijualnya bervariasi. Dari ukuran kecil, Cuprianto menjual dengan harga Rp25.000 hingga ukuran besar dijual mencapai Rp100.000. Selain menjual bendera, ia juga menjual tiang dan umbul-umbul. Cuprianto menjualnya dengan kisaran harga Rp50.000 dan Rp100.000. Udah mulai jualan dari kapan, Pak? Dari tanggal 29, Pak. 29. Ini bendera memang dijaya sendiri atau apa Pak ambil dari mana? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung? Iya. Seharinya penjualan berapa, Pak? Biasanya. Ya, nggak mentuh juga, Bang. Kadangnya Rp250.000. Ya, nggak mentuh lah, Bang. Tergantung rejeki omong hasil, Bang. Oh, gitu. Sehari kadang gitu. Paling banyak dan paling dikit itu berapa, Biasanya? Paling banyak ya Rp400.000, paling dikit ya Rp180.000. Rp180.000. Bapak biasanya udah jualan tiap tahun ya di sini? Iya, tiap tahun. Dari tahun kapan, Pak? Bapak jualan tiap tahun? Siap dari tahun 2018 saya udah jualan. Nah, cuma di sini baru 2 tahun, lamanya di 18 pertanian. Oh, lamanya di sana pindah tempat, Biasanya. Harga benderanya berapa, Berapa, Pak? Harga benderanya variasi, Bang. Ada yang Rp30.000, yang kecil, yang sedang Rp45.000. Lalu yang besar Rp60.000, tergantung dia bisa negolak. Kalau umbul-umbul juga? Kalau umbul-umbul Rp40.000, Bang. Rp40.000. Sementara itu, Anto salah seorang pembeli mengatakan baru membeli bendera karena baru pindah rumah ke Kabupaten Bintan. Menurut Anto, dirinya membeli bendera di pinggir jalan dikarenakan harga bendera yang dijual relatif murah dan dapat membantu pelaku usaha. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ardian Syaputra, UTV mengabarkan.